Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kita akan lanjutkan perkulihan kita. Kali ini kita akan membahas tentang apromaksi-aproksimasi fungsi 2 perubah. Pertama, kita sedikit review tentang apa yang kita lakukan untuk mengaproksimasi fungsi 1 perubah. Misalkan, kita punya kurva Y sama dengan Fx seperti berikut. Kemudian, di titik X sama dengan A kita aproksimasi dengan garis singgung. Jadi, fungsi Fx diaproksimasi dengan persamaan garis Lx. Jadi, untuk titik-titik di sekitar A untuk X di sekitar A untuk X di sekitar A, di dekat-dekat dengan A kita aproksimasi Fx dengan Lx. Ya, seperti itu. Nah, cara yang lain untuk melakukan aproksimasi adalah dengan menggunakan diferensial. Ya, kalau Anda ingat, mula-mulanya simbol dy per dx ini adalah simbol satu kesatuan yang dia menyatakan turunan dari F di X. Tapi, kemudian kita bisa mendefinisikan dy sebagai f aksen X dx. Jadi, ini mula-mula. Ternyata, notasi dy per dx itu satu paket. Tapi, ketika kita definisikan diferensial y sebagai f aksen X dx, maka si dy per dx itu bisa kita lihat sebagai pembagian diferensial y dengan diferensial x. Nah, si dy ini mengaproksimasi selisih y. Jadi, katakanlah kalau kita ingin menghitung nilai F di titik ini, titik B, misalkan, katakanlah B-nya dekat dengan A. Kan, harusnya nilai FB-nya itu yang ini. Ya, ini nilai. Nilai FB-nya tinggi titik ini. Tapi, kita aproksimasi dengan tinggi dari titik yang merah ini. Nah, kalau kita lihat, kita punya tiga buah titik nih. Ada dua titik yang hijau, karena kita tuliskan di sini. Kemudian, ada titik yang merah di sini. Nah, ini selisih dari dua titik hijau adalah delta Y. Selisih dari ketinggian ketika kita memasukkan dua input yang berbeda. Input A dan input B. Selisihnya adalah sebesar delta Y. Nah, si delta Y itu kita taksir dengan selisih dua titik di Y sama dengan LX. Jadi, ini ditaksir dengan ini adalah Y. Oke, jadi untuk menghitung F di titik jadi jika X dekat A oke, si delta Y-nya kan sama dengan apa? Sama dengan FX dikurang FA. sedangkan sedangkan DY-nya adalah F aksen ini diferensial di A ya. Jadi, F aksen A di X. DX-nya F aksen A delta X. Jadi, kalau kita taksir delta Y dengan DY berarti si FX kurang FA kita taksir dia besarnya adalah F aksen A delta X. Delta X adalah X-A. F X kita taksir dengan FA ditambah F aksen A X-A. dan ini persis sama dengan persamaan LX. Jadi, dengan menggunakan diferensial, kita melakukan hal yang sama sebetulnya dengan ini. Kita menaksir FX dengan LX. Nah, kita akan lakukan hal yang serupa untuk fungsi 2 peubah. Untuk fungsi 2 peubah, menurut aturan ternyata kita punya bahwa DZ per DT itu sama dengan gradient F FX koma FY didotkan dengan DX per DT koma DY per DT. Nah, kita mendefinisikan diferensial sehingga notasi DZ per DT menjadi suatu notasi pembagian. Berarti, kita definisikan aja si DZ-nya sebagai seperti di atas ya. Kita kalikan dengan DT dua-duanya. Oke. berarti, berarti kita perleh si DZ itu sama dengan turunan partial terhadap X terhadap Y didotkan kayak ini kali DT ya. Ini DT-nya bisa saling menghilangkan, jadi dikali dengan DX koma DY. Ini yang kita definisikan sebagai diferensial dari Z atau DZ sama dengan FX DX ditambah FY DY. Nah, seperti halnya di atas, si DZ ini akan mengaproksimasi perubahan nilai dalam Z, perubahan ketinggian ketika X-nya dan Y-nya berubah. jadi jika XY di sekitar AB jadi kalau si input-nya berubah dari A, B menjadi X, Y dengan X, Y-nya masih di sekitaran A, B maka selisih dari nilai fungsinya adalah F di titik X, Y dikurang dengan F di titik X X, Y ya. Nah, kemudian seperti tadi si DZ-nya diaproksimasi dengan DZ. Oke. DZ di A, B tentunya. Nah, berarti kalau DZ diaproksimasi dengan DZ si F X, Y maaf, ini A, B di sini. Si F X, Y minus F A, B itu kurang lebih nilainya adalah ini kan delta Z nih, sini. Berarti kita bisa aproksimasi dia dengan DZ. DZ-nya ini. DZ-nya ini. Berarti F X A, B D, X ditambah F Y A, B D, Y. Nah, si DX dan DY-nya, karena X dan Y-nya variable bebas, maka ini adalah selisih atau delta X yang DY-nya adalah delta Y. jadi ini sama dengan F, X, A, B delta X ditambah F, Y, A, B delta Y. Nah, kalau kita pindah ruas kan si F, A, B-nya maka bunyinya F, X, Y itu bisa kita aproksimasi dengan F, A, B ditambah F, X, A, B delta X X X-A ditambah F, Y, A, B Y-B ya seperti itu. Oke. Nah, Anda bisa mengingat ini sebagai suatu formula atau Anda cukup mengingat bahwa delta Z diaproksimasi dengan DZ. ya dan mengingat bagaimana mendapatkan DZ-nya. Oke. Nah, kalau Anda lihat yang sebelah kanannya itu ini adalah tidak lain persamaan bidang yang melalui A, B, F, A, B kalau Anda menggunakan formula persamaan bidang Anda pas mendapatkan yang ini dan itu konsisten dengan apa yang kita lakukan untuk fungsi satu variable. ya, jadi ketika kita menggunakan diferensial si persamaan ini adalah persamaan garis singgung LX di atas ini. ya, jadi cukup masuk akal kalau yang sebelah kanannya adalah persamaan bidang. Oke, kita sekarang lihat contoh bagaimana kita menggunakan ini. contoh taksir nilai E pangkat XY di titik min 0,02 0,01 ya. Nah, untuk menaksikan nilai ini kita perlu nyari titik yang di dekat-dekat nilai ini yang kita ketahui nilai dari E pangkat XY-nya. Titik apa? Oh, mungkin ini satu saja dengan 0. Ya. Oke. Jadi, kalau kita jawab, kita akan melakukan linearisasi di 0,0. Ya. Oke. Ini fungsi F-nya. jadi F-X X,Y sama dengan Y-E pangkat X F-Y X,Y sama dengan X-E pangkat X-Y. Delta X-nya dia berubah dari maaf, bukan dari 0,0 ini. Ini kan tadi saya ganti jadi 1. Jadi, dari 0,1. Delta X-nya berubah dari 0 ke min 0,02. Jadi, delta X-nya minus 0,02. 0,2. delta Y-nya berubah dari 1 ke 1,01. Jadi, ini 1,01 kurang 1. Oke. F-X di titik 0,1 sama dengan masukkan X-nya 0, Y-nya 1. 1. F-Y di titik 0,1 sama dengan 0. Nah, sekarang bergantung Anda, Anda bisa lakukan dari scratch dengan mengaproksimasi delta Z. Kita lakukan itu saja ya. Anda bisa juga langsung pakai rumus ini. Di si delta Z, kita mengaproksimasi dengan DZ. DZ-nya adalah F-X 0,1 delta X ditambah F-Y 0,1 delta Y. Kemudian bergantung 1 dikali minus 0,02 ditambah 0 dikali 0,1 sama dengan minus 0,02. Nah, si delta Z sendiri adalah perubahan nilai ketika inputnya berubah dari 0,1 ke minus 0,02 1,01. Jadi, delta Z-nya adalah F minus 0,02 1,01 dikurang F-0,1. dan ini dan ini katanya kita aproksimasi dengan DZ dengan minus 0,02 berarti F di titik ini dia tinggal pindah ruang ke F01-nya kudang lebih penilai F01 minus 0,02. Nah, sekarang dimasukkan si 0 dan 1-nya ke fungsi E pangkat X,Y. E pangkat 0 kali 1. Berapa E pangkat 0? 1 ya. 1 min 0,02. Berarti hasilnya ini adalah 0,98. Oke, ini adalah kita cek dengan Google search berapa nilai dari E pangkat minus 0,02 dikali 1 kan? Oh, sorry, tadi berapa? Dikali dengan 1,01 ya. 1, 0,01 ini kayaknya kok dia ngerti ya koma si Google-nya? Nggak pakai dot 1,01 Nah, oke, tadi taksiran kita adalah nilainya 0,98 sudah cukup baik dia agree atau sama sampai 3 angka di belakang koma ya. ini merupakan taksiran yang cukup bagus. Oke, kemudian berikutnya kita ingat bahwa setelah belajar tentang deret kita punya lebih banyak tools untuk menaksir suatu fungsi. Salah satu diantaranya kalau kita menggunakan deret tailor dari fungsi F ya. Ini deret tailor-nya apa? Deret tailor di sekitar A misalkan. Ingat apa deret tailor-nya? F A ditambah F aksen A X min A ditambah turunan ke 2 di A per 2 X min A kuadrat ditambah turunan ke 3 di A dibagi 3 faktorial X min A bangka 3 dan selanjutnya. Oke. Jadi, misalnya yang tadi kita lakukan linearisasi itu tidak lain adalah mengambil ini saja. Kita ingat tadi kita menjumpai ekspresi seperti ini F A ditambah F aksen A X min A jadi si linearisasi yang kita lakukan adalah sama saja kita mengaproksimasi F X dengan polinom Taylor berorde 1. Oke. Kalau kita ingin mendapatkan hal yang lebih baik kita lakukan dengan mengambil 2 suku ya F X kita aproksimasi dengan B 2 X ini lebih baik lebih akurat dibanding B 1 X Oke. Jadi yang ingin saya tekankan adalah apa yang kita lakukan di atas itu tidak lain hanyalah mengambil polinom berorde 1 polinom Taylor berorde 1 dan kalau kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik kita ambil polinom Taylor yang berorde lebih tinggi Nah pertanyaannya apakah kita punya hal yang semacam ini apakah kita punya polinom Taylor juga untuk fungsi 2 perubah jadi untuk fungsi 2 perubah kita punya juga polinom Taylor Oke. Tapi kita tidak akan membahas tentang deret Taylor nya ya kita akan langsung merumuskan polinom Taylor Polinom Taylor berderajat 1 persis sama dengan persamaan bidang di atas yang kita gunakan jadi apa ini polinom 1 Taylor nya adalah persis yang ini ya jadi polinom Taylor di sekitar AB jadi ini sama dengan apa FAB ditambah gradient F di titik A koma B didot prodakan dengan X min A koma Y min B Oke nah untuk polinom Taylor berorder 2 untuk fungsi 2 variable ya mirip di atas ya jadi kalau tadi yang di atas P2X itu adalah P1X plus suku ekstra yang ini ya P2X nya juga begitu ya ini P1X ditambah ekstra nah si ekstranya mirip-mirip ini ada setengahnya oke kemudian ada turunan keduanya nah tapi ketika kita melakukan turunan 2 kali ada turunan parsial terhadap X ada turunan parsial terhadap Y 2 kali dan ada turunan parsial campuran terhadap X Y tapi ini ternyata 2 kalinya kemudian dikalikan dengan vektor X min A kuadrat X min A Y min B dengan Y min B kuadrat seperti itu nah jadi ini polinom Taylor berorder 2 untuk fungsi 2 bubah oke kita coba gunakan ini untuk menaksir si E pangkat X Y tadi ya contoh gunakan P2 X Y untuk menaksir naksir apa untuk menaksir si F F X sama dengan E pangkat X Y di titik apa tadi min 0,02 koma 1,01 nah ini oke jadi bagaimana si P2 X Y untuk bisa menggunakan P2 X kita perlu turunan kedua turunan kedua terhadap variable X kemudian campuran X Y dan F Y kita lakukan lagi tadi si F X nya adalah Y E pangkat X F Y X E pangkat X Y F X X turunkan lagi ini terhadap X hasilnya apa ini dianggap konstan berarti Y kuadrat E pangkat X Y F X Y kita turunkan ini terhadap Y kita perlu menggunakan aturan perkalian turunkan Y nya 1 jadi E pangkat X Y ditambah Y dikali turunan E pangkat X Y terhadap Y ini apa X Y E pangkat X Y kemudian ini turunkan sekali lagi terhadap Y jadinya X kuadrat E pangkat X Y oke nah kita evaluasi di titik di titik yang dekat dekat dengan ini dan kita tahu nilai E pangkat X Y di 0,1 F X X 0,1 dia nilainya 1 F X Y di titik 0,1 dia nilainya berapa masukkan 0 dan 1 ke sini ini jadi 1 ini jadi 0 ya jadinya berapa 1 kemudian F Y di titik 0,1 sama dengan 0 ya oke berarti si P2 X Y adalah P1 X Y ditambah dengan setengah 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 dari F X X 1 2 kali F X Y 2 F Y Y 0 didotkan dengan kenapa? dengan X min A kuadrat jadi ini delta X kuadrat delta X delta Y delta Y kuadrat ini 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 harusnya kita langsung menghitung P2 ini P2 di titik oke P2 di titik X min 0,02 1,01 ini sama dengan P1 di titik min 0,02 1,01 jadi apa bedanya dengan kalau kita gunakan P2 X dengan ada input yang eksplisit jadi kalau ada input yang eksplisit si turunan parsial semua turunan parsialnya kita evaluasi ada nilainya bukan dalam bentuk ekspresi seperti ini oke jadi nah ini tadi sudah kita hitung di contoh yang pertama tadi ini biar menyingkat pengerjaan tapi kalau misalkan anda lakukan lagi ya anda coba hitung hitung lagi ya si P1 ini tapi ini tadi kita sudah hitung ini nilainya adalah 0,98 jadi di contoh di atas ditambah setengah 1,2,0 didotkan dengan si delta X nya dia berubah dari minus 0,02 dari 0 ke minus 0,02 berarti delta X nya adalah min 0,02 ini 2 per 100 dikuadratkan artinya 4 per 100 kemudian delta X kali delta Y delta X nya minus 2 per 100 kemudian delta Y nya 1 per 100 kemudian delta Y kuadrat 1 per 100 kuadrat ini harusnya 1 per 2 per 100 kuadrat jadi ini 10 pangkat 4 ini 0,98 ditambah ini 4 setengah dikali 4 per 10 pangkat 4 kemudian wah ini dikurang 4 per 2 dikali minus 2 4 per 10 pangkat 4 ditambah 0 ternyata ternyata kebetulan dengan menggunakan polinom Taylor berorder 2 kita mendapatkan aproksimasi yang sama karena ini kan sama dengan 0 jadi ini kebetulan saja kebetulan saja si P1 X nya seakurat P2 X untuk persoalan yang kita kerjakan oke mungkin begitu saja dulu terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa pada kesempatan lain bye terima kasih